Intro Hai guys, selamat jumpa lagi dalam obrolan kita Guys, kami ini admin akan menyukurkan sesatu topik yang cukup hangat yakni tentang benarkah Kartop Nurmantio merupakan kartu truk terakhir dari SBI untuk mendampingi AHY Nah, memang perbincangan tersebut guys, sedang santap sekali guys itu karena apa yang dilakukan oleh Pak Kartop Nurmantio cukup menyolok mata dan mengundang perhatian dari kalayak ramai yakni dengan aksi beliau untuk terang-terangan mencium tangan dari Pak SBI saat acara buka bersama Nah, ini menimbulkan spekulasi bahwa mereka berdua seolah-olah telah mencapai deal padahal kita juga belum tahu bahkan tanya yang memperkirakan termasuk para praktisi dari patah politik bahkan pembesar mereka yakni para ketua umum yang mengatakan tidak segampang itu si utangan terus langsung bisa dapat tiket gratis Nah, memang ini problem guys Nah, sekarang coba kita tinjau dari sudut kepentingan SBI bagi putranya yakni AHY manakah pilihan terbaik buat AHY? pilihan pertama yang jelas terburuk itu adalah mencalonkan AHY sebagai calon presiden itu maaf ya guys terus terang menurut admin itu merupakan pilihan yang terburuk kenapa? bukan karena admin sentimen sama si AHY atau SBI guys kita berpikir rasional saja bagaimana mungkin seorang yang telah kalah kasarnya percundang di pilkada DKI bahkan kalahnya pun ya lumayan tragis juga ya ini cukup di putaran pertama bukan di putaran terakhir terus tiba-tiba ujuk-ujuk bisa mencalonkan diri sebagai capres buset rasanya langkahnya itu guys lompatannya guys lompatannya itu guys terlalu tinggi terlalu drastis bahwa beliau bisa mencalonkan diri sebagai wapres saja itu juga sebetulnya sudah luar biasa mengingat usia beliau yang masih terlalu muda baik usia dalam hal biologis maupun usia dalam hal pengalaman karir di bidang politik jadi sebetulnya itu sih sudah terlalu luar biasa malah sebetulnya kalau menurut admin pilihan yang rasional adalah sebagai menteri nah kenapa admin mengatakan demikian guys karena pilihan sebagai menteri itu sebetulnya sesuai dengan karakteristik jiwa dari SBI yakni yang selalu cenderung bermain aman alias safety player pilihan yang pertama tadi itu sebagai capres itu sudah 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 impossible lah pilihan kedua yakni sebagai wapres meskipun mungkin karena ada pengaruh dari SBI itu pun juga agak mengkhawatirkan terutama kalau salah pilih capresnya yang akan disandingkan untuk AHI nah problema yang sekarang ini mendera kubu SBI adalah oke bisa saja Gadot Nurmatio mau bersedia di Dhammini AHI karena ya sudah tidak ada pilihan lagi guys oh dia juga sudah tidak punya kendaraan sama sekali dan mengharapkan Prabowo juga rasanya sudah makin sulit tergapai maka memang pilihan yang lebih mungkin memang adalah SBI itu memang pilihan yang paling rasional dan paling memungkinkan maka tak heran kalau dia memang sengaja secara demonstratif mencium tangannya Pak SBI itu memang masuk akal cuma problemnya adalah yakni faktor militer dan militer nah itu guys itu yang betul-betul menyulitkan masa kedua-duanya yakni capres dan cawapresnya dua-duanya berasal dari background militer itu kan sulit ya sulit sekali memang sih kalau kita ngomong mungkin atau tidak ya mungkin saja cuma masalahnya bagaimana dengan pangsa pasarnya karena pangsa pasarnya kan jadi menyempit yakni kepada kaum penggemar militer guys nah kalau pasangan sipil dan militer kan pangsa pasarnya jadi double nah belum lagi kalau pasangan Jawa dan non-Jawa nah lebih bagus lagi jadi semakin luas spektrumnya maka ya otomatis harapan untuk terpilih dari ragam kalangan yang lebih luas itu semakin terbuka lebar nah itu untuk problem nah sekarang pertanyaan yang paling menggelitik kenapa SBY kok nampaknya bersusah payah tidak sesuai dengan karakteristik beliau yang cenderung selalu mau bermain aman bahkan kadang-kadang ada poyokan bahwa SBY itu merupakan singkatan dari saya baru yakin SBY nah itu menandakan bahwa beliau itu berpikirnya itu diulang-ulang, diulang-ulang alias beliau tidak kerusak-kerusuk berpikirnya itu secara sangat matang, panjang, lebar namun kenapa kok nampaknya kali ini terjadi anomali, terjadi kelainan, terjadi keanehan nah sebelum Anda berpikir negatif, saya ingatkan tidak guys jadi admin tidak berpikir itu karena SBY, rakus, tamak, atau semacam itu bukan, bukan itu itu terjadi karena ada penolakan nah penolakan itu sebetulnya lebih ke arah dari PDI atau lebih tepatnya dari Ibu Migawati yang kelihatan sekali tidak menyukai kehadiran dari SBY nah itu yang terus terang bahkan di media manapun selalu diudap bahwa halangan terbesar SBY untuk mendekat ke Yukowi untuk bergabung dengan Yukowi adalah faktor mega jadi bukan karena faktor yang lain meskipun saya sendiri dalam hati kecil berpikir belum tentu itu sepenuhnya hanya sekali lagi hanya gara-gara GUMIGA bisa saja sebetulnya Yukowi pun belum tentu senang dengan SBY itu karena ya pasti diceritainlah sama pemiga bahwa SBY itu orangnya tidak bisa dibukang kalau ngomong A belum tentu A, B belum tentu B itu terlihat jelas pada saat Megawati masih menjabat sebagai presiden diam-diam dia membentuk partai baru dan mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri nah pada saat para menteri dan wakil dari Ibu Migawati ditanyai mereka ngomong peladaan bahkan minta izin ke Ibu Migawati untuk mencoba peruntungan mereka di bilpres yang akan datang dan BUMIGA pun juga berbesar hati mengatakan no problem kita ini hidup di alam demokrasi sama-sama jadi tidak ada masalah cuma SBY tidak seperti itu nah SBY menyembunyikan terus kepada BUMIGA tentang niatannya, tentang rencananya padahal sebetulnya BUMIGA pasti juga tahu guys gimana rencananya nggak tahu beliau itu presiden dan presiden itu dikelilingi Intel itu yang terus terang membuat BUMIGA itu kecewa luar biasa terhadap SBY nah itu yang pasti akan terekam dalam benak Yokowi juga yakni tokoh ini tidak dapat dipercaya tidak dapat dipegang omongannya cuma tahu sendirilah Pak Yokowi adat ketimurannya alias lebih tepatnya adat kejawaannya amat sangat menonjol jadi ketidaksukaan beliau itu tidak ditunjukkan jadi para wakil-wakil media menganggapnya semua itu semata-mata hanyalah karena BUMIGA selain faktor mega admin menduga bahwa Yokowi bisa jadi tidak memberi kepastian ya kepastian apa? ya kepastian untuk memberi posisi kepada AHY nah mungkin kalian kira guys mana mungkin sih kalau sekarang namanya dia berkoalisi kan pasti dapat posisi dong dapat jabatan dong coba lihat Muhammad Iskandar yang seperti itu saja itu dapat posisi empat menteri bayangkan luar biasa kan padahal partainya kan lebih kecil daripada partai demokrat dia dapat empat menteri belum yang termasuk dari NU NU tersendiri yakni dapat dua jadi kalau seolah-olah digabung perolehan mereka adalah 6 suatu rekor yang luar biasa jadi mana mungkin demokrat tidak akan diberi posisi kalau mendukung pasti pasti dapat posisi jangankan kok sampai nggak dapat kita lihat saja para saja yang jelas-jelas sampai sekarang pun masih bermain di dua kaki tetap mendapat posisi menteri meski hanya satu Gulkarn pun juga demikian padahal mereka semua itu berbalik badannya setelah Yokowi menang jadi bukan menghukum Yokowi dari awal jadi pasti mendapat posisi menteri masalahnya kalau kita lihat modelnya Yokowi adalah Yokowilah yang menentukan siapa yang akan jadi menteri meskipun itu kader dari partai lain jadi partai lain mengajukan beberapa nama Yokowilah yang memilih beberapa nama tersebut cocok atau tidak dengan dia jadi tidak melulu hanya berdasarkan sodoran dari ketua partai yang menjadi partner Yokowi tersebut nah ini kan justru problem nih bagi SPI sebab AHI itu adalah putra mahkota kecuali tidak ada putra mahkota nah yang dicalonkan dan akhirnya jadi menteri itu siapapun tentu tidak jadi masalah baik Roy Surya yang ahli Tilematika atau yang lainnya juga tidak jadi masalah itu guys itu yang harus kita ingat nah kalau Yokowi itu memberi kepastian bahwa AHI pasti akan dapat posisi sebagai menteri sebetulnya menurut feeling admin itu SPI akan lebih tenang akan ada kepastian jadi step by step karir dari AHI sudah pasti dan terukur yakni naik setahap demi setahap ke atas dan itu sebetulnya cocok sekali dengan karakter pribadi dari SPI yang orangnya sangat hati-hati nah pertanyaannya adalah kenapa Yokowi tidak mau memberi kepastian kepada SPI? bukan dengan memberikan kepastian kepada SPI maka SPI akan lebih tenang dan koalisi kemungkinan besar akan terjalin sehingga Yokowi tidak usah pusing-pusing ini akan jadi calon penantang atau calon musuh yang berbahaya atau tidak karena bagaimanapun juga di dalam situasi seperti ini guys tidak bisa kita itu meremehkan calon-calon yang kita anggap kurang potensial karena siapa tahu seperti permainan sepak bola saja yang underdog yang tidak dicatuhkan karena adanya bola liar eh malah jadi pemenang itu bisa terjadi jadi tidak hanya di sepak bola di politik pun itu bisa terjadi sebetulnya hal tersebut terjadi guys karena admin yakin ya bahwa Yokowi itu berpikirnya tidak hanya saat ini tapi juga berpikirnya untuk ke depannya nah mungkin gak berpikir ke depannya lagi kan Yokowi tidak mungkin bisa mencalonkan diri atas maksimal kan memang hanya dua kali ya betul guys tidak bisa mencalonkan diri lagi betul namun menjadikan AHY sebagai Menteri itu sebetulnya mirip dengan memelihara anak macan kenapa disebut mirip dengan memelihara anak macan karena memang AHY sejak dari awal disiapkan untuk kejenjang lebih tinggi yang tidak hanya sekedar Menteri nah pada saat itu berulis jabatan itu mungkin kalau orang lain orang biasa apalagi yang putusan partai pastilah ada tugas dari partai untuk menghimpun logistik karena bagaimanapun juga realitanya dimanapun juga di Indonesia ini partai itu butuh dana dan mereka tidak seperti di Amerika yang dananya itu diperoleh dari para anggota dari masyarakat dari rakyat yang memang senang dengan partai tersebut nah kalau mengharapkan orang Indonesia membayar iuran keanggotaan kepada partai ya itu rasanya sih impossible buat makan aja pas-pasan kok mau menyumbang buat apa itu jelas tidak mungkin jadi semua partai guys di Indonesia ini memang butuh dana nah khusus untuk AHY admin yakin 100% yakin tidak ada beban sama sekali untuk itu jadi tidak ada beban untuk mencari dana mencari logistik atau mencari apapun yang itu secara berbahaya karena akan disebut urusan dengan KPK dan sejenisnya maka sebetulnya tugas AHY kalau menanti jadi anggota kabinet yakni Menteri adalah hanya sepeda mencari popularitas mencari elektabilitas untuk masa depan yang lebih semelaki nah itu yang Yogowi tentu tidak mau kenapa? karena Yogowi berpikir dia ada kewajiban terhadap partainya yakni PD Perjuangan kan jadi aneh masa membesarkan kok-kok dari partai lain aneh kan? yang masuk akar dan sebetulnya itu Yogowi itu berpikir demikian tidak salah guys sama sekali tidak salah bukan Yogowi jahat juga tidak itu memang wajar namanya politik ya seperti itu tidak usah mempunyai jawab-jawab apa yang dilakukan oleh SBY juga bermikian bahkan lebih tragis lagi yakni pada saat periode kedua banyak yang mengharapkan SBY akan bersanding dengan harta raja sah tapi ternyata tidak terhadap sin meskipun saat itu Pak Amin Rais dengan jelas dan tegas ngomong sama Pak SBY di video Amin Rais minta tolong agar si silver hair, si rambut pelak tersebut yakni judukan Amin Rais kepada si harta raja sah diperhatikan di SBY SBY ngomong silver hair, ngomong SBY karena sebetulnya istilah silver hair itu tidak umum guys yang ada itu dalam bahasa Inggris adalah grey hair kalau di terjemahan harapnya hanya adalah rambut yang abu-abu kalau di Indonesia ya, khalasin juga jelasinnya dia cuman rambut putih yang ternyata kan tidak dikabulkan aneh nggak? mungkin bagi orang yang tidak tahu duduk masalahnya merasa seolah-olah nggak aneh padahal sebetulnya itu ya agak aneh kenapa agak aneh? harta raja sah itu bukan orang biasa memang dia partai-nya dari partai-nya Amin Rais tapi ada kata-kapinya guys dia itu adalah besanya SBY bayangkan sama besanya sendiri aja SBY tidak mau memberi kesempatan dan di dalam politik itu sebetulnya wajar guys dalam politik bisnis ya bisnis keluarga ya keluarga kesenangan ya kesenangan bisnis ya bisnis tidak boleh dicapur-atukan nah apa yang dilakukan oleh SBY itu adalah merupakan langkah yang sebetulnya rasional jadi jangan di jelek-jelekan SBY bukan maka apa yang dilakukan oleh yukumi sekarang ini pun sebetulnya sama bahkan sebetulnya keadaannya lebih ringan karena ahli itu tidak ada hubungan saudara apapun dengan yukumi bukan besan, bukan konaan, bukan apapun jadi itu masuk akal bis nah terus kita kembali lagi kepada Gator Nurmatiok mungkinkah Gator Nurmatiok kepilih menjadi Gator Nurmatiok dari SBY ya namanya politik kalau kita ngomong kemungkinan selalu pasti ada kemungkinan meskipun kemungkinan itu hanya 0,1% ini tetap namanya kemungkinan kemungkinan itu baru bisa disebut 0% bila kejadian sudah terjadi sudah berlangsung berarti sudah tidak ada harapan jadi masih ada harapan cuma masalahnya adalah politik ini apalagi politik seperti Indonesia ini amat sangat dinaris bisa saja di akhir menjelang acara maka mirip dengan apa yang dilakukan oleh SBY pada saat itu semua orang menduga Hatta Rajasar yang akan dipilih karena panggung deklarasi itu dilakukan di Bandung di tempat kampusnya Hatta Rajasar sehingga Hatta Rajasar terus terang hatinya berbunga-bunga karena dipikir dialah yang akan dipilih ternyata sama sekali tidak terpilih nah surprise kan? ya itulah politik guys mau gimana lagi? bagaimana si Gator Nurmatiok? ya kalau sudah seperti itu maka Gator Nurmatiok ya harus mengikhlaskan diri sebagaimana halnya dengan Hatta Rajasar yang juga harus mengikhlaskan diri cuma untungnya Hatta Rajasar beliau masih dapet posisi menteri nah kalau Gator Nurmatiok dapet posisi apa? ya... dapet apa ya guys? ya udah gigit jari dulu deh ya mau apa-apa lagi terpaksa sabar dulu pak periode 5 tahun berikutnya lagi oke guys sekian dulu guys nantikan obrolan selanjutnya takal seru dengannya gini cheerio bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax